Shalom Zeranakum, Selamat sejahtera, dalam kasih kristus, jumpa lagi dengan saya Diti Tuli kita akan belajar berapologi 3 bersama-sama di channel ini Ada seorang pemuda Islam yang cerdas, yang melek sejarah, yang belajar sejarah dengan benar Tidak seperti Ustadz Kainama dan kawan-kawan yang hanya modal asumsi dan modal kuota Untuk lihat sejarah dari Wikipedia yang kadang-kadang pun juga dikarang-karang sendiri Jadi dia ini adalah mahasiswa di Universitas Cairo, kalau saya lihat ya Di channelnya namanya Si Rojul Umam Terima kasih untuk penjelasannya ya Nah, apa yang dia sampaikan mengenai kekristenan? Ada banyak, tapi saya hanya ambil sedikit saja di salah satu videonya Menjelaskan mengenai bahwa Kristen sudah lebih ada dahulu di jasirah Arab Sebelum Islam ada Mari kita bersama-sama melihat videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga positif, bertemu dengan saya Si Rojul Umam Oke, di video kali ini gue ingin sharing sama kalian tentang Bagaimana sih kehidupan umat Kristen di jasirah Arab Sebelum masuk ke videonya Boleh dong saya minta buat kalian agar subscribe terlebih dahulu Biar saya lebih semangat untuk update konten-konten berikutnya Oke, lanjut ke videonya Sebelum kita berbicara kehidupan umat Kristen di jasirah Arab Mungkin kita perlu mundur ke belakang Lihat sejarah terlebih dahulu bagaimana Kristen bisa masuk ke jasirah Arab Buat teman-teman yang belum tahu Kristen itu lebih awal dan lebih lama di jasirah Arab daripada di Nusantara Kristen datang ke jasirah Arab itu pada abad kedua masehi Jauh sebelum Islam datang dan jauh sebelum Islam muncul Tapi sayang sekali teman-teman Informasi pada saat itu masih sangat minim Mungkin orang-orang pada saat itu belum melek sejarah ya Mungkin menurut saya seperti itu Tapi banyak sejarawan menyimpulkan Kalau jasirah Arab pada masa itu memiliki tiga kepercayaan Yang mereka anut Di antaranya kepercayaan Yahudi Kepercayaan lokal Dan kepercayaan Kristen Kepercayaan Yahudi Itu sudah lama banget di jasirah Arab Mungkin sudah banyak sejarah-sejarah yang bahasnya Kalau saya bahas disini Nanti lebih lama videonya ya tentu Dan kepercayaan lokal juga udah lama Seperti orang-orang yang menyembah berhala Menyembah kuburan dan lain sebagainya Buat kalian yang pengen dibahas juga Bisa tulis di kolom komentar Dan kepercayaan yang ketiga yaitu kepercayaan Kristen Yaitu tadi pada abad kedua Masehi Sudah ada di negara jasirah Arab Dan pada masa itu Kristen menyebar ke seluruh jasirah-jasirah Arab Salah satunya negara Mesir ini Di negara Mesir Kristen itu datang sekitar pada abad ketiga puluh tiga Masehi Kalau gak salah Dan mereka memiliki nama tersendiri Yaitu gereja namanya tersendiri Yaitu gereja koptik ortodoks Yang masih ada sampai sekarang Dan pusatnya di Alexandria Dan masih sampai sekarang juga Dan buat kalian yang belum tahu juga Kristen terbesar pada saat ini Di jasirah Arab Di timur tengah itu Jadi Mesir ini Akan tetapi pemerintah Mesir sampai sekarang Belum pernah mengadakan sensus Dan belum pernah memberikan Apa namanya Kepastian Berapa sih jumlah pasti Dari penduduk Kristen di Mesir itu sendiri Tapi dari orang-orang Mesir asli Mereka mengatakan Kalau umat Kristen di Mesir ini Ya sekitar Ya 15-20% lah Dari jumlah penduduk Mesir Yaitu sekitar 15-20 juta Penduduknya Adalah Kristen Yang dimana itu merupakan Agama kedua Berarti setelah Muslim Jadi jangan heran Kalau kalian datang ke Mesir Itu banyak banget Gereja-gereja Bahkan di samping rumah saya Itu ada dua gereja Bahkan berdampingan pula Dengan masjid Buat kalian yang pengen tahu Bisa tulis di kolom komentar Oke Dan Mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu Yaitu bagaimana budaya mereka Atau bagaimana kehidupan mereka Di jasirah Arab Ya Ini sedikit berbeda Dengan stigma orang Indonesia Dengan jasirah Arab Atau budaya-budaya Arab Orang Indonesia sering mengira Kalau orang berpakaian Arab Itu pasti Muslim Pasti Ustaz gitu kan Tapi beda dengan disini Kalau kalian melihat Orang pakai jubah Pakai sorban Itu belum tentu Mereka itu Muslim Belum tentu mereka itu Ustaz Karena disini Orang Kristen pun Menggunakan jubah Menggunakan sorban Bahkan ada teman dari Sebagian teman dari kita Yaitu mereka Datang ke sini Masih belum tahu ya Terus Cium tangan Ke orang Yang pakai sorban Pakai jubah Ternyata itu orang Kristen Ya gak masalah juga sih Tapi kan mereka belum bisa Membedakan kan gitu Dan Itulah menjadi Apa namanya Membelajaran buat kita Kita harus membedakan Mana itu budaya Mana itu agama Begitu juga dengan orang-orang Indonesia Kita harus tahu Kalau sorban Kalau jubah Itu ya budaya sini gitu Kita gak bisa Klaim itu Apa namanya Punya Islam gitu Gak juga gitu kan Kita boleh Pakai sorban Pakai jubah Itu bagus gitu Saya juga pakai Pakai muslim kan Saya pakai Peci gitu Saya pakai pakaian muslim Tapi saya tidak mengklaim bahwa Semuanya itu Punya Indonesia gitu Karena mereka punya Budaya tersendiri gitu Dan mereka Memiliki hak gitu Orang Kristen juga memilih hak Memakai budaya itu Karena mereka Budayanya Budaya Arab Yang ada jauh sebelum muslim Datang gitu Islam datang gitu Dengerin tuh Bang Kei Dan teman-temannya ya Belajar dari Dia ini Seorang pemuda Yang wawasannya Luas Karena dia memang Mau belajar Punya literatur Buku-bukunya Banyak Bukan hanya Sekedar modal Kuota aja Gitu ya Jadi Penjelasannya Sangat bagus Meskipun ada beberapa Yang saya kurang setuju Tapi Ini bagus Nah Yang pertama Dia tadi mengatakan Bahwa Kristen Lebih dulu ada Sejak abad kedua Sebelum Islam datang Ini memang Betul ya Meskipun Sebelum abad kedua Kristen sudah ada Di jasirah Arab Buktinya Rasul Paulus Ketika dia bertobat Dia Memulai Perjalanan misinya Yang pertama Ke Tanah Arab Dan kemudian Bukti-bukti Kristen Sudah ada di Tanah Arab Di jasirah Arab Itu Ditemukannya Prasasti Prasasti Seperti Prasasti Umul Jumal 2 Yang ditemukan Di abad Kelima Itu ya Ini Adalah bukti Bahwa Kekristenan Sudah ada Jauh Sebelum Islam ada Di Tanah Arab Jadi itu ya Jangan Ini ya Ustadz kayak namanya Jangan ragu-ragu Untuk belajar Dari anak muda Yang cerdas ini Ini beneran kuliah Kalau ini ya Ada buktinya Kuliah di Al-Azhar Di Cairo Bukan hanya Ngaku-ngaku Kuliah di Haifa Tapi Tidak ada bukti Nah Yang kedua Dia mengatakan bahwa Sebelum Islam ada Jasirah Arab Memiliki Tiga Kepercayaan Ada Yahudi Yang pertama Nah Memang betul Ada Yahudi Pada waktu itu Tapi Masih menjadi Pertanyaan nih Ini Yahudi Asli Atau Yang saya maksud Adalah Yahudi Diaspora Atau Yahudi Dalam tanda Kutip Itu Proselyt Atau orang-orang Arab Yang masuk Ke agama Yudaisme Itu ya Disebut Proselyt Nah Belum tahu Kepastiannya Apakah ini Memang diaspora Atau Proselyt Yang tadi itu Yang kedua Adalah Dari Agama Lokal Nah Agama Lokal itu Bukan hanya Penyembah Patung Berhala Kuburan Pohon Dan lain sebagainya Tadi itu ya Tapi Ada agama-agama Lain Seperti Agama Surwaster Kemudian Ada Manikean Nah Mereka ini Sudah ada Di Jasirah Arab Sebelum Islam Ada Dan selanjutnya Adalah Kristen Nah Ini betul Tapi Ada tapinya Kristen yang ada Di sana itu Kebanyakan Adalah Kristen Big Kristen Sesat Kenapa Kristen sesat Menjamur Di Jasirah Arab Karena Itu adalah Kristen Yang Di Anatema Atau yang Dinyatakan Sesat Oleh Gereja Jadi mereka Semua larinya Di Jasirah Arab Karena mereka Di sana Diterima Karena ya Itulah Latar belakang Jasirah Arab Banyak penganut Kepercayaan Selain Yahudi Kristen Ke juga Agama Politeisme Dan kemudian Selanjutnya itu Dia mengatakan Bahwa Kristen Adalah Agama Terbesar Kedua Di Mesir Setelah Islam Populasinya Sekitar 15 Sampai 20 Juta Jiwa Ini memang Betul ya Bahwa Di Mesir Populasi Orang Kristen Itu banyak Memang Tidak dapat Dipastikan Ada berapa Tapi memang Banyak Saya sendiri Belum pernah Kesana Tapi saya Dengar Kesaksian Dari teman-teman Yang pernah Kesana Ke Mesir Itu memang Ada banyak Gereja-gereja Besar Di Mesir Ya Suatu saat Saya akan Kesana Nah Kemudian Yang keempat Ini yang menarik Jilbab Sorban Kemudian Jubah Itu bukan Milik Satu Agama Tertentu Karena Itu adalah Budaya Orang Arab Sehingga Baik orang Kristen Islam Yang ada disana Semuanya Pakai Jubah Pakai Jilbab Pakai Sorban Jadi jangan salah Cium tangan orang ya Jangan yang dicium Tangan orang Kristen Jadi jangan Mengklaim Bahwa Pakaian-pakaian itu Adalah milik Satu agama Tertentu Bukan Belum jadi Hak patent Karena itu memang Budaya Tidak ada Kalitanya Dengan yang Diklaim oleh Saudara-saudara kita itu Jadi Ini ya Terima kasih Sekian dari saya Shalom Salam Waras Tuhan Yesus Merkati kita semuanya